Pak Wayan pernah dikasih emas batangan sama Pak Wenas? Iya, pernah memang. Pak, itu ceritanya emasnya bukan dikasih gini, tapi dilempar. Dilempar. Selamat sore, kawan-kawan. Kenapa sore? Karena sore adalah waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Selamat datang kembali di Omah Balbalan bersama saya, Miftagul Famsa. Saya kali ini bertemu dengan Bapak Wayan Diana, mantan pemainnya Persebaya Surabaya, niak mitra Surabaya, dan tim nasional Indonesia. pemain yang dulu pernah juara bersama Persebaya, dan pernah juara bersama niak mitra. Selamat sore, Pak Wayan. Selamat sore. Gimana kondisinya, Pak? Sehat-sehat? Kondisinya sehat. Alhamdulillah, tapi rambut sudah putih. Sudah memutih. Ya. Tapi aktivitas tetap jalan. Main bola, ngelatih. Ya. Ngelatih di mana sekarang, Pak Wayan? Sekarang di Mulyarjo. Di Mulyarjo. Mumpung saya bertemu Pak Wayan ini, kita ngobrol soal mengenang masa-masa kejayaan Pak Wayan di Persebaya dan niak mitra. Nah, Pak Wayan, Pak Wayan ini kan asli dari Bali, Pak. Asli, ya. Tiba-tiba ke Persebaya ini dulu jalannya gimana? Langsung ke Persebaya atau ke tim yang lainnya dulu? Ke tim yang lain dulu. Ya, kita dari Persebaya waktu itu 8 besar di Jember. Terus direkrut sama PSBI Blitar Putra waktu itu. Sana selama 3 tahun. Di Blitar itu? Blitar. Ya, PSBI. Terus baru Surabaya. Itu berarti waktu Blitar eranya Bupati Sanusi sama Platenya Ramang gitu? Oh, iya, iya. Nah, dari Blitar itu tiba-tiba ke Surabaya. Pertemunya di mana itu? Titiknya? Di Ashabab. Ashabab Surabaya. Ashabab. Oh, sebelumnya ini, Pak, ya. Blitar main main 4 besar, ya? 4 besar di Probolinggo. 8 besarnya Jember. Oh, gitu. Habis itu direkrut Ashabab? Ashabab Surabaya. Masuk Persebaya? Masuk Persebaya, ya. Berarti masuk Persebaya yang tahun berat, ya, Pak? Masuk Persebaya-nya 78, ya. 78, 79, terus juara itu. Oh, yang juara musim 77, 78, ya? Jakarta, iya. Itu musim pertama langsung juara? Juara. Istimewa, Pak Layang. Ya, zamannya Pak Yoko Sutopo waktu itu. Almanhum. Itu di timnya ada? Itu pemain-pemain nasional semua di situ. Ya, ada Kade, Abdul Kade, Yaakob, Rusti, Bondro. Banyak, mas Kito juga termasuk. Ya, ya, ya. Hari Persebaya, 77 sampai 79. 79. Menyeberang ke Niak Mitra. Niak Mitra, Bang Hulu. Yang edisi Perdana Galatama itu. Menarik ini, Pak. Begitu di Niak Mitra, Pak Wayan jadi kapten. Ya, ya. Itu penunjukan langsung? Langsung, dari Pak Wayan sendiri. Langsung Pak Wayan? Ya. Itu mewah ini, Pak. Langsung dari owner ini. Ya, ya itulah. Apa yang terasakan Pak Wayan tiba-tiba ditunjuk jadi kapten? Karena kan waktu itu Niak kan pemainnya juga hebat-hebat, Pak, ya. Ada Joko Malis, Purwono Keeper, ya. Rudi Kelces, ya. Waktu Pak Wayan ditunjuk jadi kapten, ada beban nggak, Pak? Ya, memang beban untuk tim itu ada. Tapi kita dalam lapangan itu buat happy aja. Jadi, nggak terlalu tegang kita main. Biasa aja. Jadi, ada teman yang kurang ini, ya kita arahkan. Gitu aja. Sebagai kapten, terus. Ya, tanggung jawab lah kita. Apalagi kalau timnya kita lagi gagal, bahwanya dalam kompetisi, ya. Itu memang risiko. Ada pendekatan-pendekatan khusus nggak, Pak, ke teman-teman sebagai kaptennya ada? Ya, kalau pendekatan ya, ya sekali-sekali aja. Kita, ya, datang ke teman yang sekiranya kurang ini kita arahkan gitu aja. Hanya model begitu aja? Iya. Yang pernah saya denger nih ceritanya ketika Pak Wayan jadi kapten itu, Pak Wayan pernah dikasih emas batangan sama Pak Wenas? Iya, pernah memang. Ya, itu untuk teman-teman semua. Ya, bukan saya pribadi lah. Cuman yang, apa namanya, yang menerima waktu itu saya didamping oleh pelatih Pak Pasri. Nah, nanti setelah pertandingan untuk besok itu kita berhasil, ya itu kita cairkan di kasino. Waktu itu masih ada kasino di Genteng Kali, itu. Oh, iya, iya, iya. Cairkan di sana, ke Bendahara, itu nanti dapat rupiahnya kita bagikan, teman-teman. Untuk bonus lah, gitu. Pak, itu ceritanya emasnya bukan dikasih gini, tapi dilempar. Dilempar. Ya, jadi dari beja sini dilempar saya di depan. Lempar gini saya kaget juga, yang jatuh. Tapi dia ketawa-ketawa aja, Pak Bendah. Saya pikir main-main, bener, Pak. 500 gram, gitu. 500 gram? Waktu. Wah, besar sekali, Pak, ya? Iya. Jadi saya simpen di celana sini, Pak. Saya jepit gini, wah, itu kalau hilangkan risiko. Ya, itu lah. Jadi kenang-kenangan. Di simpen di celana, Pak? Selana, iya. Karena mungkin saking khawatirnya, Pak, ya? Takut. Bahwa sekian gram besarnya kan, waduh. Ya, kita biasanya nggak pernah, ya. Apa sebesar? Nggak, lantakan gini, mas kotak. Ya, sebentar rokok, itulah. Kotaknya rokok, tapi manjang. Memanjang. Tapi akhirnya itu sebenarnya itu buat teman-teman, ya? Untuk bonus, ya. Jadi saya dipanggil pribadi, gitu, sama Pak Wayanas di ruangannya itu. Saya pikir, ada apa yang dipanggil kok? Tiba-tiba, gitu, loh. Wah, saya juga sempat gerogi juga ada apa? Zaman itu kan, zamannya ini, loh, mas. Apa namanya? Isu-isu yang nggak benar, suap, macem-macem. Iya. Nah, zaman itu. Jadi saya dipanggil, loh, itu dadaan, gitu. Jadi saya sempat gini juga, tuh. Ternyata, ya, kita diberikan, itulah, hadiah. Kalau menang, itu kalau kalah mungkin diambil lagi. Pak, kalau ingat itu pertandingan lawan apa, Pak? Kalau nggak salah, itu lawan Jayakarta, gitu. Lawan Jayakarta, jelang lawan Jayakarta. Ya, itu memang, ya, papan-papan atas, gitu, ya. Saingan Niak, loh, itu. Ternyata kita waktu itu menang. Oh, iya. Nah, waktu di Niak ini, yang menarik ini kan, cerita bahwa Niak ini ada pemain asing awal, Pak. Ada David Lee dan Fandi Ahmad. Sebenarnya, kalau pengalaman Pak Wayan bersama Fandi Ahmad, apa yang masih melekat soal Fandi Ahmad ini, Pak? Masalah Fandi, itu memang orangnya, sama teman-teman sendiri, seperjuangan gitu, ya, sangat akrab sekali. Ya, akrab, dan dia cepat, ya, menyesuaikan diri, sama kita-kita. Jadi, ramah orangnya itu. Beda sama David. David sedikit agak malu-malu. Kalau Fandi, kalau ada malunya sama siapa aja dia mau. Langsung sawung. Wah, sudah. Dianggap seperti sudah kenal bertahun-tahun. Kalau David, orangnya masih nunggu. Dia berditegur baru. Itu David Lee. Kalau, dari sisi permainan, Fandi Ahmad, karena kan pasti sering ketemu ini, Pak, latihan, kan? Karena Pak Wayan sebagai libiru, Fandi sebagai striker, pasti sering ketemu. Secara permainan, kalau permainan, dia memang, ya, dari, kita lihat dari skill, skill bolanya, memang dia cukup bagus. Melindungi bola, cukup bagus. Dia, orangnya, enggak, apa namanya, dia kalau memiliki bola, enggak terlalu sulit, gitu. Maksudnya, sulit untuk dirinya sendiri, itu enggak. dia lihat temannya kosong, dia kasih, sudah. Enggak risiko. Simple. Simple mainnya. Itu. Fandi. Waktu latihan, sempat enggak, Pak, benturan sama Fandi, itu? Atau, saling menjaga? Oh, kalau latihan, kita memang, sama-sama, pemain yang sudah, apa namanya, berkualitas, ya. Itu, benturan, kita usahakan, kita hindari. Jadi, sama-sama, kita hindari. Beda sama pemain yang baru, maksudnya, baru mempunyai skill yang, ya, setengah-setengah, itu biasanya, grodok-grodok-grodok. Iya. Kalau yang pemain sudah mengalami itu beda, dia enggak mau benturan, memang. Sekarang menjaga dirinya. Menjaga diri, jangan sampai cedera. Dia juga seperti itu, sama, jangan sampai saya cedera, kan gitu. Nah, itu pemain-pemainnya juga punya nama itu. Nah, ini ya, teman-teman, selain pernah juara bersama Persebaya di musim 7-7-7-8, Pak Wayan ini, juara bersama Niak Mitra di edisi 8-2-8-3, Pak, bagai Captain, Pak, ya. Memimpin tim, juara, dua, dua musim bertur-tur, Pak, apa yang dirasakan Pak Wayan waktu itu, Pak? Ya, memang kita, sebagai pemain, pemain dan merangkap Kapten juga, ya, sedikitnya bangga lah ya. Nah, terutama, kita tuh membela nama Surabaya, Niak Mitra, Jawa Timur lah, umumnya. Itu yang kita banggakan. Dan itu masih melekat di memori, Pak. Sampai saat ini, ya. Tapi kalau boleh tahu, Pak, pertandingan yang paling berkesan buat Pak Wayan selama berserah Kamniak Mitra itu. Pertandingan lawan apa aja, Pak? Ya, lawan IM, lawan Jayakarta, jadi papan-papan atas itu. Itu yang sangat berkesan. Dia, mereka itu kan persiapan luar biasa juga, kalau mau menghadapi kita itu. Ya. Seperti Perkesa, itu seperti UMS, Jakarta, itu kalau mau menghadapi kita, dia tesinya di Pulau Bali itu. UMS itu. Demi hanya menghadapi Niak Mitra ya? Niak aja. Karena, hatinya kan asing waktu itu. Karena back-nya Pak Wayan itu tadi. Ya itu persiapan dia disana untuk menghadapi kita aja. Akhirnya dia disini ya kalah juga. Ya itulah sepak bola, olahraga sepak bola, seperti itu. Ada kalah, ada menang, ya seperti itu. Nah, di eranya Pak Wayan juga kan pernah uji coba sama Arsenal juga, Pak? Sama Arsenal pernah, ya. Yang Salaman sama Kapten kan yang tos Pak Wayan kan. Itu, ngerasakan pertanian waktu itu gimana, Pak? Ya memang, kita tuh, waktu lawan Arsenal di Surabaya, waktu itu, ya memang kita semangat, semangatnya ya, disamping ketemu pemain-pemain luar, yang sudah punya-punya nama, itu sangat semangat sekali kita, bangga sekali. Apalagi saya kan ada di Facebook gitu ya. Facebooknya ada, saya Salaman sama Kaptennya sampai saat ini ya terus, teman-teman tuh seneng gitu lah. Ya itulah. Nah, Pak kalau boleh tahu ini, karena kan sebagai pemain belakang, di era dulu kan pemain-pemain di Indonesia juga top-top lah, lini depan. Kalau IM kan ada Hadi Ismanto, Pak ya. Ada nama-nama yang lain. Tapi kalau boleh sebut pemain yang paling sulit bagi Pak Wayan, striker yang sulit untuk di pegang, ditaklukkan siapa, Pak? Jadi, untuk pemain-pemain depan yang kita hadapi ya, memang hampir rata-rata sama semua. Ya, memang semua punya kemampuan masing-masing yang tergantung dari kita aja. Pemain belakang yang mana kita harus jaga, yang mana kita harus delay, kan gitu. Jadi semua saya lihat tuh pemain-pemain depan Galatama dulu tuh bahaya-bahaya. Tapi kita sebelum itu kan kita harus latihan, latihan, latihan terus menghadapi lawan-lawan itu. Ya, itu. Berarti di Niyak itu sampai musim 85, Pak? Ya. Setelah itu break, sudah nggak main bola lagi? Sudah nggak, maksudnya nggak membela klub yang lainnya lagi? Kalau di Galatama-nya sehingga. Cuma kita ikut-ikut, ya seperti kumpul-kumpul, gini, Mintorogo waktu itu Surianaga. Oh, ya. Kita sempat satu tim itu diambil oleh Surianaga. Oh, ya. Main di Tambak Sari lawan Bina Taruna kalau nggak salah. Jaya Kata masih Fahri Usaini itu. Dia masih ikut sana. Yang juara amatir musim 8788 itu? Yang bareng Persebaya juara perserikatan yang juara Galatama dan Surianaga juara amatir. Amatir, ya. Pak, kalau bersama tim nasional, apa kenangan bersama tim nasional yang tidak terlupakan, Pak? Ah, kenangan-kenangan kita sama pemain-pemain teman-teman di sana tuh. Sampai saat ini memang saya sering berkomunikasi sama senior-senior. Terutama Bang Iswadi itu kan senior kita tuh. Roni Roni Pati kita sering ya tukar pikiran lah kalau habis latihan. Bang, saya sering diberitahu. saya waktu itu masih muda sekali. Kamu kalau main sebagai pemain belakang harus simple katanya. Simpelnya gimana? Ya, ada temen yang sudah kosong kasihin. Kasih itu bola. Jangan di mempersulit diri sendiri. Sudah kasih aja. Pergi minta lagi support. Oh gitu Bang. Ya, sering kita tukar pikiran. Jadi sehingga kita saya sebagai pemain muda waktu itu cepat ya. Adaptasinya cepat. Sering dikasih tahu diarahkan. Akhirnya ya mengikuti mereka. Terbawa gitu. Kalau sekarang aktivitasnya apa sekarang? Sekarang aktivitasnya ya pertama setiap Sabtu sama Senin ya kita latihan ini sama temen-temen ya alumni-alumni mantan-mantan pemain. Kumpul-kumpul. Kalau hari Kemis sama minggu saya melatih di Mulyarjo. Tinggalnya sekarang di Sidorjo ya? Saya di Sawotatap jadi sekarang aktivitasnya melatih dulu kalau nggak salah pernah di Elvasa sama Madhalila sekarang di Mulyarjo itu aja kegiatannya sekarang? Ya sama hari Sabtu ini sama temen-temen ini Senin di Menanggal tahu ya Menanggal Oh iya tahu Jawapos dulu latihannya di sana Pak iya awal-awal sekarang nggak pernah Jawapos latihannya pindah di Magme Timbung Rase yang bawa tol itu dulu kawan-kawan obrolan bersama Pak Wayan Diana salah satu legenda sepak bola Indonesia pemain yang pernah membawa persepah juara pernah membawa niat mitra juara terima kasih Pak Wayan atas waktunya terima kasih kembali sampai bertemu kembali ya selamat menikmati Terima kasih sudah menonton!